Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Uftita Miss Hijab Indonesia 2021 Bisa jalan-jalan tentang kelihatan pada hari ini Premonari Miss Hijab Indonesia 2002 Nah ini tuh proses karantina Miss Hijab Indonesia 2022 Dan ini tuh finalisnya dari berbagai provinsi di Indonesia Ajang ini untuk menguadai muslimah-muslimah Yang memang ingin meningkatkan kualitasnya Wawasannya juga Dengan memang pendidikan, sosial, perempuan, dan juga hijab Untuk para percayaan ini dari mana Aceh Pak kira-kira yang hadir? Nah ini ada 28 peserta dari berbagai provinsi Ada dari provinsi Aceh, terus DKI Jakarta Terus ada dari daerah istimewa Yogyakarta Ada Sumatera, ada Sulawesi juga Jawa Timur tentunya, Jawa Lengah Dalam kriteria pada pagi ini Usia berapa yang ikut? Usianya untuk ikut pemilihan musijab Indonesia ini dari 17 tahun sampai sebelum menikah Asalkan kondisinya itu profesional Kondisi badannya Kira-kira ini penjuriannya bagaimana? Nah penjuriannya ini dari pertama itu ada seleksi Seleksi tahap satu Ada seleksi tahap dua Seleksi tahap satu Bisa mulai dari pemampuan public speaking Terus ada bakat Ada pembuatan video advokasi Pembuatan video profil Setelah itu sudah dari tahap satu Tahap dua ada pra-karantina Nanti ada beberapa materi Materi personal branding Materi advokasi Begitu dan itu nanti dinilai dengan keaktifan anak-anaknya juga Terus ada hari ini juga Prelinari ini nanti kunjuk banget Setelah itu ada fashion show dan juga mereka motion challenge Motion challenge itu ada statement dari kita Dan mereka itu menyorakan opini mereka Mereka bisa agree atau disagree Dan nantinya grand finalnya pada hari Minggu Anggap keempat di hotel Bigger Junction Itu di ballroomnya Hadiah utama apa mbak? Hadiah utama ada beasiswa Beasiswa dari Cinta Foundation Ada beberapa dari Diri cantikan juga Ada treatment Dengan total hadiah Pukulan juta juga ada support Sponsor baju dan lain-lain Dari penggunawan Dari Luramaya Manja bagi penggunawan Terus make up dari Luramaya Harapannya ke depan? Harapannya ke depan Siapapun yang terpilih Bisa mengembangkan amanah dengan baik Menjadi role model yang baik Bagi muslimah di Indonesia Dan terakhir mbak Pesan-pesan disampaikan kepada Para muslimat ya Untuk benar adanya Pes hijab Menggunakan bagian hijab apa Pesan-pesan disampaikan Berapa lain Malah milenial Oh iya Untuk seluruh muslimah di Indonesia Saya ingin menyampaikan Bahwa hijab itu bukan penggalan kita Untuk meraih mimpi kita Hijab itu adalah pelindung Untuk kita sebagai perempuan Udah karena itu Lakukan apapun yang kalian inginkan Asal itu masih dirayang positif Terima kasih Pesan-pesan disampaikan selamat menikmati selamat menikmati